Cerita Ibuku Jangan Suka Marah Ayo Diva dan Pupus, kemarilah ibu punya cerita baru. Wah, pasti seru ceritanya. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Iya, Pus. Ayo. Tentu saja, Pupus. Dengarkan baik-baik ya. Jangan Suka Marah Di suatu pagi yang sangat cerah, burung-burung berkicau. Terlihat seekor zebra yang sedang berlari. Pagi-pagi enaknya berlari. Segarnya udara pagi hutan ini. Terlihat kura-kura sedang berjalan sangat lambat. Ini kura-kura lambat sekali jalannya. Hei, kura-kura. Awas. Jangan menghalangi jalanku. Lambat sekali kau ini. Zebra. Ya sudah. Kau duluan saja. Awas minggir. Dasar kura-kura lambat sekali jalannya. Dia itu lagi kenapa sih tiba-tiba datang dan marah-marah. Ketika zebra sedang berlari, tiba-tiba zebra merasa kehausan. Aku haus. Wah. Wah. Aku ke danau A. Hmm. Hmm. Segarnya air danau ini. Hmm. Aku mau minum. Wah. Eh. Ada zebra. Hei, zebra. Sedang apa kau di sini? Ah. Aduh. Kau bikin aku kaget. Aku jadi tersedak air nih. Eh. Maaf ya, zebra. Aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Nah, sudahlah. Aku pergi saja. Lalu dengan perasaan kesal, zebra tiba-tiba meninggalkan kerbal. Zebra kenapa sih? Marah-marah saja. Padahal kan aku tidak ada maksud untuk mengagetkannya. Kenapa sih semua penghuni hutan membuat aku marah saja? Bikin kesal. Zebra memarahi tanpa sebab semua penghuni hutan yang bertemu dengannya. Lalu pagi pun tiba. Enaknya pagi-pagi berlari. Ah. Hmm. Hei, kura-kura dan kerbau. Kalian sedang apa? Hei, kalian kenapa sih? Diajak bicara kok diam. Ya sudah. Aku pergi saja dari sini. Kenapa ya? Para penghuni hutan tidak mau bicara sama aku. Hei, kancil. Apa kabar? Hei, zebra. Aku baik. Aku mau cerita nih. Kenapa semua penghuni hutan tidak ada yang mau berteman dengan aku ya? Kau tidak sadar ya? Beberapa hari yang lalu kau marah-marah kepada mereka tanpa sebab. Oh, begitu ya. Aku jadi merasa salah kalau begitu. Zebra, sebaiknya aku meminta maaf pada para penghuni hutan. Sikapmu yang pemarah membuat para penghuni hutan malas berteman denganmu. Perbaiki sikapmu ya, zebra. Baiklah, Prabu Yudhistira. Aku akan merubah sikapku. Aku akan meminta maaf pada para penghuni hutan. Karena zebra akhirnya merasa bersalah pada kura-kura dan juga kerbau. Lalu, zebra meminta maaf kepada kura-kura dan kerbau. Zebra merasa bersalah. Oh, jadi zebra minta maaf pada mereka ya, Bu? Dan akhirnya zebra bermain lagi bersama kura-kura dan kerbau. Iya, Diva. Makanya kita tidak boleh marah-marah pada orang lain. Kalian harus ingat itu ya, Diva, pupus. Baik, Bu. Baik, Bu. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax